Musik Tanggal 5 Oktober 1999 Kelvin Raya Ketaren dilahirkan di Kaban Jahe, Karu, Sumatera Utara. Lahir dari pasangan Edi Suranta Ketaren dan Harta Ulina BR Sembiring Meliala yang memiliki 4 orang anak. Anak pertama bernama Kelvin Raya Ketaren. Anak kedua bernama Bram Raya Ketaren. Anak ketiga bernama Tri Natasya Beru Ketaren. Dan yang paling bungsu bernama Raja Raya Ketaren. Musik Kelvin memulai bersekolah di Taman Kanak-Kanak Legend Jamin Ginting Brastagi. Bersekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Yayasan Pendidikan Metodis Brastagi. Semasa SMA, Kelvin dikenal aktif di beberapa kegiatan ekstrakulikuler di sekolahnya. Seperti taekwondo dan basket. Setelah menamatkan sekolahnya di SMA Metodis Brastagi, ia melanjutkan ke jenjang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan. Dan meraih gelar sarjana hukum. Di bangku kuliah inilah Kelvin mulai menyukai dunia organisasi. Yang menurutnya dari dunia organisasi, ia belajar banyak tentang kepemimpinan. Dan dari organisasilah ia mengenal banyak teman. Tak heran kalau dipercaya menjabat sebagai pengurus di beberapa organisasi. Seperti Wakil Ketua 234 SC Tanah Karo, Bendahara SAKMA Pemuda Pancasila Tanah Karo, Sekretaris Komunitas Mobil Kodafes. Kelvin Raya Ketaren juga menekuni olahraga otomotif khususnya Drag Race. Dan dari hobinya ini juga, Kelvin mampu meraih prestasi. Antara lain, juara 4 Drag Race Lanut Suwondo. Juara 2 Drag Race Lanut Suwondo. Juara 3 Drag Race Lanut Suwondo. Di usianya yang relatif muda, ia mencoba berwirausaha. Hal ini tentu sangat didukung oleh kedua orang tuanya dan keluarga. Beberapa usaha yang sedang digelutinya antara lain, toko material, ruko dan properti, serta usaha pertanian. Namun, siapa sangka dibalik kesuksesannya, Kelvin juga dikenal sebagai seorang yang dermawan. Ini ia tunjukkan dengan cara seringnya memberi bantuan kepada korban bencana alam dan bakti sosial. Tahun 2022 ini, Kelvin memberanikan diri maju menjadi kandidat ketua KNPI Tanah Karung. Hal ini bukan tanpa alasan. Kelvin ingin sekali melihat anak-anak muda yang ada di Tanah Karung bisa lebih kompak dan bersatu, dan mencintai budaya. Bukan tidak mungkin, di tengah kemajuan zaman teknologi modern, kebudayaan bisa hilang di telan zaman. KNPI, satu nafas, satu langkah, satu gerakan. Kelvin Raya Ketaret, milenial bergerak, membangun karung. Terima kasih telah menonton!